Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyidak langsung gudang karpet ilegal di kawasan pergudangan industri Jatake, Tangerang, Bantan. Penyitaan barang-barang olahan tekstil impor tersebut dilakukan langsung oleh Mendang Zulkifli Hasan dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sebanyak 2.939 karpet impor yang berasal dari Turki berjenis karpet panjang, lebar, dan sajadah masjid di Sita. Barang sitaan tersebut dengan total nilai fantastis yakni mencapai 10 miliar rupiah. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan mengatakan bahwa untuk industrinya tidak ada masalah. Namun di samping itu, impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan ini menjadi perhatian. Ia juga menyebutkan bahwa kemungkinan impor ini dilakukan karena bahan baku yang tidak sesuai dengan dokumen. Ada industri ya sih, saya kira tidak masalah ya Pak ya. Oke, dia bikin karpet di sini. Kan kalau industri leluri bagus, bikin di sini jadi tidak impor lagi kan, bagus. Nah, cuma sampingannya ini. Sampingannya ini ada impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan termasuk bagian di belakang ini karpet lebar. Dan ini sejadah ya, sejadah untuk masjid-masjid ya. Ada dua macam, ada yang karpet panjang yang tidak sesuai dengan prosedur. Nilainya lebih kurang 10 miliar rupiah. Jumlahnya sebanyak 2.939 lupiah. Jadi, saudara-saudara, ini bagian daripada tindak lanjut keputusan kita bersama, Satgas. Kita pertama dulu sudah melakukan tindakan di Tangerang juga. Kedua, waktu itu dengan Pak Bejukai, sekolahnya di Cikarang. Nah, hari ini kita ada di sini. Mungkin satu-dua hari ada lagi. Pendek kata, Satgas terus melakukan aktivitasnya. agar perdagangan kita ini tertib. Industri dalam negeri terjaga. Dan para pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan negara, tidak merugikan konsumen, dan juga tidak mengganggu usaha lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta para pelaku usaha di berbagai bidang untuk patuh kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Karena kalau tidak, Satgas terus akan melakukan tugas-tugasnya. Baris Krim, Jasa Agung, Bejukai, dari BIN juga, keamanan laut semua akan terlibat. Saya kira itu, saudara-saudara, yang kita lakukan pagi hari ini. Sekali lagi, kami dari Satgas mengucapkan terima kasih. Pak Lari Baris Krim, dari Kejaksaan Agung, Pak Sekolah ini. Dirjen datang langsung ini. Dari BIN, dari KADIN, semua pihak yang terlibat. Kejaksaan, semua yang terlibat. Yang mengucapkan terima kasih. Kita ini satu tim, satu visi, satu visi. Tidak ada yang ingin menyusahkan siapapun. Tapi kita ingin menjaga agar ekonomi kita terus tumbuh, berkembang. Masyarakat mendapat produk-produk yang baik, yang dilindungi. Yang jelas, asal-usulnya. Para pengusaha juga bisa merasakan usahanya dengan baik, sehingga bisa untung, bisa mengembangkan usahanya, dan seterusnya. Itulah kira-kira tujuan Satgas yang kami lakukan. Terima kasih. Selamat pagi. Ribuan karpet impor tersebut disegel oleh pihak Satgas Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertibniaga. Karpet dan sejadah sitaan tersebut nantinya akan dimusnahkan.